Polres Lobolinggo, Jawa Timur menangkap supir angkutan umum Ugal-Ugalan yang sengaja menabrak seorang anggota polisi. Pelaku sengaja menabrak polisi, hindari operasi justisi. Polisi menangkap supir angkutan umum Ugal-Ugalan yang sengaja menabrak polisi hingga terjatuh. Dalam waktu 5 jam, polisi menangkap pelaku yang bernama Ahmad Antoni, 27 tahun. Yang ditangkap di rumah pamannya di kawasan Banyuanyar, Probolinggo. Ahmad mengaku sengaja menabrak polisi karena menghindari operasi justisi. Saat itu, polisi mengejar Ahmad karena tidak menggunakan masker. Mereka memang betul itu dialami oleh anggota kami, Satantas Polres Probolinggo. Dan itu, untuk kondisi anggota hanya lecet saja lukanya. Melaksanakan giat protokol kesehatan, kemudian dia dihentikan tidak mau, hingga terjadilah peristiwa tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal percobaan pembunuhan dan berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, INews melaporkan.